Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semangat ya Bu Geh Semangat Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasda'inu ala umuri dunia watin As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mushalin Syedina wa mulana muhammadin Wa ala alihi wa sabi wa salim Majma'inda khawla walau khwata illa billahi al-alihi al-azim amma ba Yang saya hormati dan yang saya muliakan Para alim ulama sesepuh binisepuh Yang saya hormati dan yang saya muliakan Pengurus Pengurus masjid jami'ah al-ikhwan Jalan Kencano Wumu Tengah Yang saya hormati dan yang saya muliakan Yang saya hormati ibu-ibu jama'ah masjid al-ikhwan yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Gadirat Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, idayah, serta inayah kepada kita semua Sehingga pada hari ini kita bisa bertemu di acara yang insya Allah membawa barokah Amin Amin Ya Rabbal Amin Ibu-ibu tadi dari rumah sudah niat Karena segala sesuatu harus niat terlebih dahulu Yang belum niat yuk kita niat bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillah tawakaltu ala Allah La haula wa la kuwata illa billahil alihil adim Niat ngaji cari ridho-nya Allah Semoga Allah rindu Amin Allahumma Amin Dan sholawat serta salam Mari kita pajatkan kepada jujungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan ucapan Allahumma salli ala syaitina Muhammad Allahumma salli alihi wasallim Semoga besok pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Yuk bu, sholawat dulu ibu geh Biar tidak ngantuk bu Sholatum wa salamu wa Allah toha rasulillah Sholatum wa salamu wa Allah yasin habibillah Tawasal nabi Bismillah Bismillah Rasulillah Salamu wa salamu wa salamu wa Wa salamu wa ala yasin habibillah Allahumma salli alihi wasallam Allahumma salli alihi wasallam Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terlebih dahulu saya akan kenalan ibu geh Karena mungkin ada yang belum kenal Nana saya Ibu Hajah Deya Sulaseh Khairun Nisa Saya dari Kudus Bu Saya adalah anaknya Ibu Mundir Juga sekaligus putrinya Ibu Topo Ini guru-guru saya semua Bu disini Ini guru-guru saya semua Kemarin saya ketemu Mbak ayo ngaji di tempat saya Dalam rangka apa Bu? Ya wis ayo ngaji saya dapat gilir Ngeten Bu Oh nge siap Bu Meknya meknya nonsewa Karena sebagai anak harus berbakti kepada orang tua Dalam rangka apa Bu? Dalam rangka supaya mejit saya rame Supaya mejit saya banyak jamaahnya Supaya mejit saya rame dalam pengajian-pengajian Maka pada sore hari ini Temanya adalah bagaimana Supaya masjid ini Bisa menjadi masjid yang rahmatan lil'alamin Dan banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan jihar islam Alhamdulillah Seperti bacaan tahlil Tafak di Ibu Ibu-ibu tadi adalah membaca tahlil Tahlil itu apa Bu? Siapa yang bisa jawab Bu? Tahlil adalah doa Kita mendoakan Arwah tadi ada Bismillahirrahmanirrahim Ila khadaratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Itu kita mendoakan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dilanjut lagi Summa'ilah hadrati ikhwanihi Minal amyai wal mursalim Wal uyai wa syuadai wa syolihin Wa syuabati wa tabi'in Wal ulama'il wa zami'il malayikatil muqorobin Khususan si dinasya Abdul Qadir Jilani Itu juga kita mendoakan Si Abdul Qadir Jilani juga Wali Yungwah Dan juga tadi Dilanjut juga Kita mendoakan Teman-teman kita Ahli kubur kita Termasuk mendoakan Kedua orang tua Kita Summa'ilah jama'ilah ahli'il kubur Minal muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Min masyarikil adi Ila manggoribiha bariha wa bariha Khususan aba'ana wa umma'atina Wajadadana wajadadina Wa masyihina wa masyihi Walitamaknaha Huna bisa bayi walitajri Khususan ilaruhi Bapak Ibu kita yang sudah Almarhum teman-teman kita Saudara kita Tadi sudah kita sebutkan Dan kenapa kita itu Mendoakan mereka Karena Kalau sudah meninggal Berarti putus Putus dalam arti disini Yang sudah meninggal putus hubungan Hubungan yang di dunia Tetapi di akhiratnya Tetap Kita itu Minta doa Makanya Wali sembilan Kok ada Istilahnya Saben malam Jumat Ahli kubur di leo ma' Perlu nyon doa Ayat kur'an sakalima Namun Orati wana'i Benjur balim Rebaz mili Balimeng kuburan Bangun tangan tetangisan Soli wa salim da' Iman ala mada Soli wa salim da' Iman ala mada Wa al-ali wa al-ashqa Biman kudu wa khada Wa al-ali wa al-ashqa Biman kudu wa khada Allah ma'al-ashqa Allah ma'al-ashqa Dan kita Mendoakan tuh Terlebih dahulu kepada orang tua kita Doa kepada orang tua kita bagaimana bu Bismillahirrahmanirrahim Robbifirli Wali-wali daya Wargam humakama Robbaya Nishohiro 20.000 siapa lagi nanti Kalau mau jawab 20.000 Dan ampuni kedua orang tua kita Jadi supaya masjid ini rame Diisi pengajian-pengajian Seperti ini ya bu ya Dan juga Supaya rame juga Biasanya diisi dengan Solawat Ada enggak bu disini Solawat setiap minggunya Pasti ada ya bu ya Kalau di kudus disana itu bu Itu berjanjen Tau berjanjen bu Tau Itu sama dengan Berjanjen Makanya Kalau kita berjanjen itu Itu ada dasarnya bu Karena kan biasanya gini NU berjanjen Berjanjen Bersolawat Bersolawat Itu ada berdasarnya bu Yaitu sulat Ayat 56 Inna Allah Inna Allah Hawa Malaika Tahu Yusollu Na'alan Nabi Ya Ayuhal Latina Aman Sallu Alaihi Wasallimu Taslima Itu dasarnya bu Jadi ibu Sebagai orang islam Terutama NU Ya bu Itu harus tahu Dasarnya disitu bu Itu artinya Yaitu Hei orang Allah Dan malaikat Malaikatnya Bersolawat Untuk Nabi Hei orang Orang Yang beriman Bersolawat Untuk Nabi Itu dasarnya Disitu bu Jadi misalnya Ada yang mengatakan Berjanjian-berjanjian Dan solawat Solawatan Itu dasarnya bu Maka Allahumma Salih Ala Sayyidina Mohamad Sohibir Busara Laik Nabi Ha Wa Alana Wa Aulatana Wa Cami'i Ilma Sayyidina Wa Tu'alimina Wa Mulabatana Wa Talibatina Min Yaumih Hadailah Yaumil Akhirah Allahumma Tadi Sudah Saya Sebutkan Bu Apa Dasarnya Apa Tadi Ayat Yang Saya Sebutkan Tadi Siapa Yang Bisa Menjawab Nabi Ibu Ibu Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhaladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Semangat bu Amin ya rabbal alamin Jangan dilihat milennya ya bu Tapi dilihat barokahnya Jadi kalau kita ngaji Kita harus tahu Kita harus tahu dasarnya Itu yang kedua Dan yang ketiga Yang ketiga supaya kemajid ini rame Itu harus digunakan untuk membaca Al-Quran Setiap hari kita pasti disini ada membaca Al-Quran ya bu Terutama pada waktu bulan suci Ramadan Tetapi tidak hanya bulan suci Ramadan saja Tapi mudah-mudahan Mejid ini menjadi berkah barokah Karena tiap hari ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Makanya bu Wali Sembilan itu ada istilahnya Saya tombo ati Tombo ati Tombo ati Tombo ati Iku lima ing Pembacaan ayat-ayat suci Ramadan Tidak ada pembacaan ayat-ayat suci Ramadan Tidak ada pembacaan ayat-ayat suci Ramadan Tidak ada pembacaan ayat-ayat suci Ramadan Insyaallah Insyaallah Kusti'alemah nyitabai Berarti kita harus baca Al-Quran Atau paling tidak kita tahu Surat Al-Fatihah bu Berikut artinya bu Misalnya Bismillahirrohmanirrohim Artinya apa bu Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Bismillahirrohmanirrohim Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Alhamdulillahirrobbilalamin Segala puji bagi Allah Arrohmanirrohim Maha pengasih lagi maha penyayang Maliki yaumitin Tuhan seru sekalian alam Yang menguasai besok hari pembalasan Iya ini penting bu Iya karena bu tua Iya karena setain Hanya kepadamu aku menyembah Dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan Ini penting sekali ya bu ya Karena apa Karena iya karena bu tua Iya karena setain Ya Allah kepadamu saya menyembah Dan kepadamu saya mohon pertolongan Jadi kalau kita sudah bisa menguasai Surat Al-Fatihah Apapun permasalahan ibu Akan diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Kita tidak perlu kemana-mana bu Sebenarnya kalau kita sudah tahu Islam Kita sudah masuk Islam Sudah membaca sadat Asyadu ala ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Itu kita tidak perlu kemana-mana bu Kita tidak perlu kemana-mana Karena kita yakin bahwa semuanya Akan diselesaikan oleh Allah Akan dijawab oleh Allah Akan dicukup oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kita juga harus ingat bu Bahwa segala sesuatu disini Antara si A, si B Ada siang, ada malam Ada orang kaya, ada orang Miskin Ada orang pintar, ada orang yang Disini ada tinggi, ada rendah Jadi kita semuanya harus ikhlas menerima takdir Dan takdir itu Kata dosen saya Saya kuliahnya di Uni Sulabu Jurusan Pendidikan Agama Islam S2 Pendidikan Agama Islam itu Takdir itu bisa diubah dengan cara kita berusaha Makanya kalau ibu minta segala sesuatu Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga apa yang ibu minta kepada Allah Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan membaca tadi Dan sebenarnya surat Al-Fatihah ini sudah jelas bu Karena itu mengandung arti Pituduh, Pitutur, dan Pitulung Sekarang tadi sudah saya jelaskan semuanya Artinya Sekarang jangan yang disini bu Yang disebelah sana Bu siap bu Di tengah bu Mayan bu Iya kanak bu dua Iya kanak setain Artinya apa bu Yang di depan saya bu Ayo bu Iya kanak bu dua Iya kanak setain Oh ya boleh Hanya kepadamulah aku menyembah dan nyanyi kepada ngolah aku memohon pertolongan Seratus Kurang keras tadi mbak Oh kurang keras Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan Betul sekali Moga bu Bismillahirrahmanirrahim Jadi itu bu Jadi contohnya adalah untuk supaya masjid ini rame Itu kita banyak digunakan untuk membaca Al-Quran Dan yang penting lagi yang utama yaitu untuk sholat Untuk sholat lima waktu Untuk berjamaah Karena apa bu Karena sebenarnya sholat itu adalah merupakan kebutuhan kita sehari-hari Apa itu sholat bu Siapa yang bisa jawab sholat itu apa bu Ayo bu isorah Sholat adalah merupakan doa Sholat adalah perbuatan perkataan yang diawali dengan tabilatul ikhram Dan diakhiri dengan salam Jadi sholat itu merupakan doa kita kepada Allah SWT Interaksi kita, mengadu kita kepada Allah SWT Itu sholat bu Dan di dalam sholat disini itu Kita itu harus tahu apa artinya sholat Waktu kita harus tahu Terutama pada waktu kita Menyebutkan Robi Firli Warhamni Wajiburni Warfakni Warjukni Wahdini Waafini Wafu'ani Itu ibu harus tahu Artinya harus tahu maknanya Nah itu bu Ya Allah Ya Allah ampuni saya Rahmati aku Perbaiki keadaanku Tinggikan derajatku Cukupi aku Itu bu artinya bu Jadi Robi Firli Warhamni Wajiburni Warfakni Warjukni Wahdini 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 Itu artinya bu Ampuni dosaku Rahmati aku Perbaiki keadaanku Tinggikan derajatku Berikanlah rejeki Kepadaku Cukupilah aku Itu artinya bu Jadi ibu harus tahu itu semuanya Terus pada waktu kita sholat itu Kita Itu tidak aliran Istilahnya kalau kita sholatkan Ada orang-orang tua yang sholat Diam Atau menggunakan hati kita Islam itu bukan aliran kebatinan bu Islam bukan aliran kebatinan bu Biasanya Diam langsung gerakannya Kita harus menggunakan suara pelan-pelan Ngikutinya pelan-pelan Jangan hanya di batin bu Karena kita itu Berinteraksi pada Allah subhanahu wa ta'ala Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi islam bukan aliran kebatinan Jadi kalau sholat Itu kita harus lirih bacanya Lirih Karena kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terus kalau kita berdiri ya bu Kita berdiri Karena kan gerakan Tiga kali gerakan itu sudah tidak Tidak sah Maka kadang ada yang sholat Goyang 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 Ya enggak bu Ada ini Ada Mestinya kita itu Mantap pada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kita goyang-goyang Tanpa kita sengaja Ya Tanpa kita sengaja Kita goyang-goyang Itu kita harus Kita harus berbaiki Jadi untuk meramaikan masjid itu Di antaranya tadi Apa bu? Satu Apa bu? Ayo bu Tadi apa bu? Apa mbak lastri? Ngacong, ngacong, ngacong Apa? Sholawat Bismillahirrahmanirrahim Untuk meramaikan masjid Kita harus bersolawat Membaca Al-Quran Salat berjamaah Ya betul Baca Al-Quran Terima kasih Berjanjian Moga bu Bismillahirrahmanirrahim Semoga berkah Terima kasih Yang sebelah kanan saya belum ya bu Yang sebelah kanan saya belum Tadi sudah disebutkan Untuk meramaikan masjid ini Yaitu kita perlu Kegiatan-kegiatan yang positif Kita perlu kegiatan-kegiatan yang positif Yang sifatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Apalagi ini bulan sapar Ini bulan sapar ya bu ya Surah sapar Biasanya ada istilah nyapari Di sini ada bu Ada Nyapari itu apa bu? Nyapari itu apa? Tidak ada di sini Itu kalau kita nyapari itu Kita mendoakan Kita berdoa Kadang kan Bukesabung nyapari Ingat kepada orang tua kita Ya Jadi kita nyapari Seperti itu Pada dasarnya seperti tahlil Doanya seperti tahlil itu tadi bu Itu Ibu yang Sebelah Kipas angin bu Siapa bu Asmane bu? Tanya belum apa tadi Pertanyaannya apa bu? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Bu Paling mudah untuk meramekan majid tadi apa buddha? Berso Bersolawat Coba ibu bersolawat bu Allah Moga bu Moga bu Moga bu Ayo bu bersolawat Ayo bu maju bu Moga bu Bersolawat Moga bu basiru nabiha wa ahlana wa awlatana wa jami'a masayihina wa mu'alimina wa wa tola batana wa tolipatina minyawmina hadha ila yaumil akhir-akhir Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad Selali Salawat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahuwata'ala karena ini sudah jam lima seperempat ya Bu ya lima seperempat nanti ibu-ibu juga masih ada konsumsi masih ada lain-lain maka dari saya cukup sekian karena tadi belum ada doa tahlil ya Bu ya sekalian doa pungi amin kau yang mbak-kangbak amin hamdan naimin hamdan yuafini ammau wa yuqafu mazidah ya Rabbana lakal hamdu hamayyan bayi wa alquat Allah mas'ali wa sallim alai syaitina Muhammadin sholatan tunji nabiha minjamil awali walafat wa tahtila nabiha minjamil alhajat wa tuhtahiru nabiha minjamil syai'at wa tarfa'u nabiha indaka ala darjat wa tuhbalingu nabiha asal khayati minjamil khayrati fi hayati wa batal mamat Allahumma ta'habbal wa usil sahabama minal quranil azim wa mahalalna wa masabahna wa masolaina ala syaitina Muhammadin wa ala ala syaitina Muhammad hadiatan wasilah wa rahmatan najilah wa barakatan samilah summa ila harati habibina wa syafi'ina wa kurati ayunina syaitina wa malana Muhammadin wa ala ala syaitina Muhammad ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim berilah kami semua panjang umur syihat walafiat tepih dari ya Allah jadikanlah putera puteri kami putera puteri yang solat soliqah taat ibadah ya Allah ya Rahman ya Allah rahim berilah kami rezeki yang halal barakah yang lebeh yang bisa kita gunakan untuk ibadah di ke Tanah Mekah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim berilah kami yang kesang anga istiqomah tu ma'nina ya Allah ya Rahman ya Rahim ababilah berilah kami yang khusnul khabimah la khawla walau kuwata illa billahi al-alil azim la khawla walau kuwata illa billahi la khawla walau kuwata illa billahi al-alil azim hasbuna wa wa nimal wakil ni'man mawla wa niman nasir khawla walau kuwata illa billahi al-alil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alam nusalim walhamdulillahi rabbil alamin penuh al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim malik yawmiddin iya kan abudu wa iya kan ashta'in ihdina syirat al-mustaqim syirat al-latina an'amta alayhim wairil mahtubi alayhim walad-dolin amin maulaya sali wa salim ta'iman abad alal habibika khairi khalki kulli imin huwal habibul ladhi turja sa'fah amin maulaya salim ta'iman abad alal habibika khairi khalki kulli imin huwal habibul ladhi turja sa'fah suasana Yah san Saying Hakim wa salimah al-walnim ta'afi minyaba poh halibu pelabhat al-raputya sa'开始 but letak akibul ladhi turja sa'al Train jatuh makasih bahos paced ma'am Al-Fatihah Al-Muslimin